Teman-teman, di sini kita langsung ke museum yang apa namanya Pak? Museum apa? Bait Al-Quran di Museum Istiqlal. Di Museum Istiqlal ya? Nah ini ada beberapa ya penjelasannya nanti dijelaskan. Ini ada satu mushab nih. Bisa dijelaskan ini Pak, mushab Usman bin Afan ini Pak? Dari tasking ini. Ini adalah dianggap oleh orang-orang pemeliti itu sebagai mushab dari Koliva Usman bin Afan. Jadi kalau diruntut sejarah secara singkat, sebenarnya mushab awal-awalnya itu kan ditulis secara parsial ya. Ada sahabat yang nulis hanya satu surat, hanya beberapa surat. Nah pertama kali Al-Quran itu dibuatkan secara lengkap 30 juz itu terjadi pada zaman Koliva Abu Bakar. Karena terjadi perang di yang sama waktu itu banyak dari sahabat menghafal Al-Quran ini terlalu berang-anggap. Atas kesulan Umar bin Fatob, nanya, saya tidak membakar. Bagaimana nanti kalau misalnya sahabat yang pada hafal Al-Quran ini pada meninggal? Nanti gak ada Al-Quran yang lengkap, sementara Al-Quran dalam bentuk hafalan, yang punya hafalan hafalan. Akhirnya dikumpul karena ditulis selawat itu. Al-Quran untuk yang pertama kali, yang edisi 37 juzabukah. Nah kemudian pada zaman Usman bin Affan itu terjadi perselisian para sahabat pada waktu itu. Al-Quran itu kan diturunkan sebahat al-ahruf dengan tujuh huruf. Kalau kita kenal kiru'ah sabah, misalnya ada yang membaca wabwaka, dibaca wabwahi. Ada yang dibaca misalnya kul'alubrobinas, kul'alubrobinis. Tidak ada tujuh macam riwayat yang sebesoknya. Terjadi perbedaan pendapat antara satu sahabat dengan yang lain, gara-gara riwayat bacaan yang berbeda. Akhirnya oleh Syedina Usman, makanya kemudian ditulislah Al-Quran dengan versi bacaan masing-masing. Wakilah menurut sejarah ada enam musraaf yang ditulis ulang secara lengkap 37 waktu itu, waktu zaman Khalifah Usman. Untuk dikirim ke negeri-negeri Arab, untuk dikirim ke negeri Islam pada waktu itu. Dikirim ke Syam, dikirim ke Basroh. Syam itu Irak sekarang ya? Ah, daerah-daerah sekitar Irak itu. Iya, Syam, Basroh ya. Basroh, Kufa. Habis itu ada juga yang ke Mesir. Nah, kalau yang di Mesir, makanya diduga mushaf yang seperti ini jumlahnya ada enam. Ada satu yang disimpan di Masjid Husein di Cairo, satu jenit rungkap. Ini adalah yang disimpan di Tasken, Uzbekistan. Ya mungkin dulu waktu itu dikirimnya kemana gitu ya? Karena untuk abad-abad pertengahan yang berkuasa waktu itu kan, pusat kekuasaan keislaman waktu itu pindahnya ke Samarkan, di Samarkan, di Foro. Itu jadi pusat Islam. Itu bagaimana awalnya sehingga Samarkan itu pusat peradaban Islam, Islam tersebar. Apakah karena Imam Bukhori ke sana, wafat di sana, atau bagaimana ceritanya? Kalau Samarkan, Bukhoro itu sebenarnya di zaman Tabi'in dia sudah Islam. Ya, Islam di sana sudah sangat lama sekarang. Oke, oke. Cuma maju pesatnya memang di abad pertengahan. Abad pertengahan? Abad lima beluh? Abad berapa? Abad berapa? Itu kan terjadi perpecahan, terjadi kesultanan Islam itu akhirnya terpencar, sendiri-sendiri. Iya, iya, iya. Ada Mamluk, terus ada kesultanan misalnya Samarkan, terus di India, gitu ya. Kecil-kecil yang masuk, gitu. Nah, kalau ini tadi dijelaskan ada darah dalam halaman tertentu, ini di sini ada darahnya? Kelihatan? Oh, tidak. Ini buatan, limitasi? Oh, repros saja. Oh, repros saja. Repros yang di repros pun cuma 6. Kebetulan saya sendiri dulu pernah diundang kesanaan. Di Taskan? Di Taskan. Alhamdulillah. Siapa nama-apa, Pak? Saya Saifuddin. Saifuddin, ya Pak. Diundang. Diundang Kementerian Pariwisata ke sana untuk lihat langsung. Mungkin sudah diizinkan untuk merepro. Sebenarnya kita mau diberikan hadiah. Kenapa nggak jadi, Pak? Waktu itu, ya nggak tahu ya. Kita tunggu, nggak jadi-jadi. Akhirnya kita izin untuk merepro. Ini apa sebenarnya? Huruf-huruf apa ini ya? Suruh berapa ini yang kita repro ini, Pak? Suruh berapa ini? Ini mulai dari sini. Ini akhir surat Al-Isra. Al-Isra. Ayat? Ya, pokoknya bagian-bagian. Alhamdulillah, ya. Asli surat Al-Isra ya. Tapi yang lengkap di Taskan itu lengkap? Kalau di Taskan, sana banyaknya nggak lengkap juga. Oh. Halaman awal dan akhir banyaknya gimana. Kenapa ini Pak Al-Isra? Ini hanya Al-Isra ya kita? Silahkan dibaca mungkin. Kita mulai dari Basmala ya. Bismillahirrahman. Untuk penulisan, Pak, Sinmim sebenarnya masih tetap terbaca lah ya. Sekupun tidak ada. Jadi memang untuk musab karakteristik musab-musab awal itu belum dilengkapi dengan penandaan titik pembeda huruf. Jadi dulu ada dua macam titik. Titik pertama adalah titik pembeda huruf. Apakah ini ada hubungannya dengan Arab Gundul yang di buku kuningnya santri-santri? Tidak ada ya? Beda-beda. Beda lagi ya? Beda fungsi dan beda karakteristik. Yang kedua adalah titik untuk penanda ikhrab atau membunyikan. Iya, iya. Baru untuk membunyikan kasro itu dengan titik satu di bawah warnanya merah. Kemudian kesulitan karena banyak titik-titik. Akhirnya oleh Abu Ahmad, Baru Bidi, Buruf Alif, ditulis miring di bawah namanya kasro. Terus alif dimulis di atas tempatnya. Terus wawu ditaruh di atas kecil namanya trompah. Pak, kalau izin, Pak. Kalau yang ini, Pak, ini kan di Yaman. Ini apalagi, Pak? Musab ini di Yaman? Tuhan yang tertua itu ditemukannya di Son'an. Di Masjid Yaman. Oh, Son'an namanya ya. Bacanya Son'an ya. Ini masih waktu ada pengunggaran abad 119. Kalau nggak salah, waktu itu di Tugar ada salah satu kamar yang belum pernah dibuka. Ternyata isinya itu semacam budaknya. Oh, iya, iya, iya. Jadi ada perbedaan karakter tulisan ini boleh disukur. Iya, 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 iya. Ini tulisan Arab yang paling tua. Tulisan Quran yang paling tua itu semacam itu. Agak miring-miring. Iya, iya. Sama-sama belum ada tanda-tanda juga. Ini ketika di Repro, Pak, apakah ada orang Indonesia yang menulis ulang? Atau bagaimana? Iya, orang Indonesia, iya. Oh, iya. Tapi, Pak, lebih tua, Pak. Ini apa ini? Ini abad 1 Yisri, ya? Ini, iya. Ini, iya. Dari sisi model tulisan. Makanya ada para peneliti yang menduga ini sebenarnya salinan dari Quran yang dikirim oleh Ustman. Ustman Bin Affan. Ustman Bin Affan atau Pertama Hijri, ya. Iya. Ini adalah salinannya, bukan aslinya. Oh, salinan. Oh. Setelah dikirim, kemudian disalin. Jadi dulu. Dari dinasya Umayya. Iya. Jadi kalau misalnya kan Jaih Bin Sabit yang mencatat. Setelah Jaih Bin Sabit, seorang sahabat yang saling mencatat wahyu. Wahyu, ya. Bukan wahyunya Al-Quran juga. Bahasa Al-Quran. Nah, itu kira-kira ketika sudah Al-Quran penuh utuh, itu Jaih Bin Sabit masih hidup? Oh iya. Jaih Bin Sabit ini menjadi penulis sepanjang hidupnya. Di zaman Rasulullah, beliau ini menjadi sekretaris pribadi yang menuliskan Al-Quran. Zaman, tadi saya ceritakan di zaman Abu Bakar itu ada pengumpulan ya. Pengumpulan penulisan kembali Al-Quran secara edisi lengkap 30 Jus. Beliau sendiri ketua panitianya, ketua timnya. Zaman Usman tadi saya ceritakan juga ada penulisan ulang lagi 30 Jus. Untuk menjadi enam mushab. Beliau juga sendiri sebagai ketua timnya juga. Mas, dia di mana bertemu dengan Rasulullah pertama kali ya? Sehingga dijadikan asisten beliau. Beliau kan memang sahabat Nabi dari awal dakwah Islam. Kan yang empat kan sahabat Abu Bakar, Usman, Ali, Umar. Terus posisi dia di mana? Kalau dia sahabat kenapa dia tidak dimasukkan dalam kehalifahan zaman Rasulullah? Ya beda-beda. Kan masing-masing sahabat punya keistimewaan masing-masing ya? Ada yang jago perang, ada yang jago. Jadi saya tertarik mas, katanya kan selain proses penulisan Al-Quran kan zaman dulu Rasulullah juga pernah berkirim surat ke Yunani ya? Perang atau apa gitu. Jadi seolah-olah Rasulullah itu semua, pedagang iya, diplomat iya, apa iya. Jadi kalau yang dia Persi, yang dia ke Yunani itu, waktu itu negaranya apa namanya dalam Al-Quran? Yunani waktu itu Romawi ya? Romawi ya. Nah bangsa Rom, ada bangsa Persi, Persia, Rom. Nah kenapa cuma bangsa Romawi yang ada dituliskan di Al-Quran? Ada. Iya, yang maksudnya khususan gitu. Kenapa bisa? Apakah keunggulan mereka dalam perang atau mereka cerdas-cerdas secara? Kita lihat, kita lihat, baca sejarah itu kan sebelum adanya Islam di Arab, itu kekuasaan yang paling besar itu kan ada dua ya. Yuki Zardium sama Romawi dan Persia lah. Yang selama berabat-abat itu belum pernah terkalahkan. Romawi sama Persia? Persia lah. Eh, Turki-Turki ya? Eh, Turki apa Romawi? Iya, pusatnya di Turki sama di Turki itu kan dulu udah lupas-lupas. Iya ya, Usmani apalah ya? Lupas, pokoknya gak ada yang dugal waktu itu. Gak ada yang prediksi kerajaan Rom yang sekuat itu belum pernah berkalahkan. Nanti suatu saat akan berkalahkan. Oleh Turki kan? Iya. Oleh Turki, bangsa apa ya? Oke, oke, oke. Ini kan Mas ada di Edinburgh nih. So, ini nih, oriental kan? Para orientalis mencoba berbagai macam teori orientasi menjatuhkan ke sinar Al-Quran. Namun pada akhirnya sebagaimana nantarkan oleh liliah orientalis terkemukas-terkemukakan dia. Jadi ini, dapatnya ini kan dicetak di Edinburgh? Atau versi dia dalam sisi Rasulullah versi orientalis? Apa gimana itu maksudnya? Jadi gini, secara ilmiah, itu kan tidak ada dokumen yang bisa sama persis, otom, gak mengalami perubahan. Kita bisa menganalogikan di salin secara manual, apalagi selama masa lulu. Ya, kita bisa menganalogikan lah kalau kita membuat tulisan mungkin cuma lima halaman. Kita sendiri yang menyalin pasti ada yang beda. Nanti di salin orang akan beda lagi. Di salin orang semakin banyak, di salin semakin kemungkinan probabilitasnya yang sama itu semakin terdapat. Makanya secara teori ilmiah, tidak ada dokumen yang seratus persen akan, akan gitu. Jadi kalau ini sebenarnya dia pro ke Al-Quran itu bahwasannya mengalami banyak beda-beda dalam konteks, tidak ada yang asli. Hanya satu atau dia apa nih? Siapa nih? Maksudnya si orientalis ini dari dulu itu mereka, bahaya sebenarnya gemes lah ya. Kok masa sih iya, teman itu udah ratusan tahun, setebal itu sama, gak ada perubahan gitu. Jadi mereka ingin mencoba merobohkan teori itu. Oh, I see. Termasudnya-termasudnya lah ya. Termasudnya ingin merobohkan kekur itu ya, dari sekolahnya dia ya. Ada yang riset tentang manusia-manusia semuanya dikukulin. Ada yang riset tentang isinya segala macam gitu. Mereka ingin menunjukkan bahwasannya kekurangan itu sebenarnya udah gak berani lagi. Ternyata meskipun adalah fakta ya, ketika kita melihat manusia-manusia yang ada itu ada perbedaan sedikit-sedikit untuk orang. Tetapi yang mereka tidak pahami, mungkin kekurangan itu sejauh awal itu ya memang turun-menurun itu segala dalam bentuk akalan gitu. Ini yang menjadi penjagaan yang utama sebenarnya dalam kekurangan itu. Jadi selain teks yang tertulis, Al-Qur'ana itu kemudian dikontrol oleh para orang yang nampak akal itu. Ini yang kemudian tidak ditemukan di kitab suci yang lain. Tapi tidak ada satupun yang secara turun-menurun secara masih dihafal keseluruhan. Jadi waktu Mas Saifuddin dulu ke Tasken, Samarkan, sempat juga ke Makam Bukhari? Sempat. Alhamdulillah, doain saya menyusul ya mas. Amin. Terus kalau misalnya kita kan apa namanya kalau di sini? Islamnya itu kan apa? Sunni? Apa? Apa? Sunni. Terus apa lagi? Apa? Di sini kita Sunni. Sunni. Kalau di Samarkan Sunni juga? Asia Selatan? Di sana cuma beda magam. Kalau kita magamnya Syafi. Syafi. Kalau cuma magamnya Hanafi. Hah? Hanafi. Kalau Hanafi bisa bersentuh kalau apa namanya itu? Kalau misalnya lagi tawaf. Tawaf apa? Bisa itu yang dipakai waktu kita umroh ya? Hanafi ya? Sunni. Yang dinamakan Sunni itu kan orang-orang yang mengakai adanya wabah. Ah, oke. Magam-wabah. Syafi, Hanafi, Hanbali, dan Mangki. Oh. Kalau di sana sendiri ada nggak? Di Uzbekistan kan yang mengundangkan kementerian pariwisata. Artinya itu merupakan bagian daripada promosi mereka terhadap negara mereka. Di sana ada nggak penghapal-penghapal Al-Quran yang memang juga diberdayakan oleh pemerintah setempat. Sehingga mereka juga ingin menunjukkan bahwa negara mereka ini adalah negara juga yang desinasi halal atau apa gitu. Ada ya? Ada. Kita juga beberapa kali diajak berkunjung ke pesantren-pesantren yang ada di pesantren. Oh. Terus itu tidak sebanyak semasibnya pada di Uzbekistan. Iya, iya, iya. Dia imbas dari dulu dikuasai Soviet, memang pasti sangat kuat. Terus sayang. Sehingga ada kuat kisah. Iya. Kayak-kisah tidak seperti di Indonesia. Di masjid ada jarang kayak di Indonesia. Kalau misalkan keren gitu. Oke. Terima kasih, Mas, penjelasannya. Teman-teman, inilah dia kisah tentang bagaimana manuskrip tertua. Di lantai? Di lantai di area yang pertama sebelah kiri, Mas, itu Mas, Utama sekarang. Di area sebelah kiri, teman-teman bisa menyaksikan sejarah manuskrip yang ada tertua sampai juga bagaimana ini ya, sampai ke Indonesia juga ini ada Al-Quran versi apa nih, yang di Musab Istiqlal ya, Mas, tahun 9195. Jadi kita juga buat ya, ini ya Mas ya, Indonesia ya. Iya. 40 motif ragam hias dari seluruh Nusantara, maksudnya? Iya, ini beda-beda, setiap terus beda-beda. Oh, ini nih, teman-teman bisa lihat nih. Motif Aceh. Oh Aceh, terus mana Sumatera, mana? Kalau nggak salah motif Jambi nih. Oh Jambi, oh motifnya bagus sekali teman-teman. Ini kayak Al-Quran Nusantara ya, kayak Al-Quran Nusantara ya. Setiap 20 halaman dia ganti. Oh, Papua ada nggak Papua? Oh, ada. Papua, coba kita cek ya. Teman-teman. Ini hanya 10 Jus, satu Jus. Oh, oh iya ini, oh ini nih ya. Tapi ini mirip dengan yang ada di Madinah. Warnanya mirip dengan Al-Quran Madinah ya. Oh, ini memang sudah ada tahun 1991 ya. Ini udah ada ya teman-teman, bagus sekali ini Al-Quran Nusantara. Motifnya, motif dari Nusantara ya, ada Maluku nih. Ini Maluku, dengan karakter ada dua buah cengkeh. Oh, cengkeh ya, jalur rempah ya, cengkeh. Ini tadi Jambi, apa Aceh? Ini saya nggak paham. Kalau yang ini yang bawah mana Mas, yang bawah? Coba lihat, beda lagi teman-teman. Motifnya sesuai dengan motif, saya baru tahu. Ini kayak motif apa gitu. Ini motif apa, Banten apa? Nggak apa loh ya. Oh, ini ada bunga-bunga ya, jadi? Nah ini pasti tahu nih. Pasti paham ini dari Bandai. Coba. Ini Begamendung, Bogor. Jadi, Begamendung, Cirebon. Cirebon, Cirebon ya? Begamendung, Cirebon. Begamendung, Cirebon. Oh iya, Begamendung, Cirebon ya. Teman-teman ini cantik sekali. Motifnya tadi ada bu Opa menawan-awan biru ya. Jadi begitu indahnya, saya juga baru tahu, saya sudah berapa baru tahu, kalau di Istiqlal itu ada motif-motif Al-Quran dari Seluruh Nusantara yang digagas tahun 1991 sampai 1995. Ada 46 motif. Ada 46 motif secara keseluruhan. Silahkan berkunjung ke museum kita, mencintai Al-Quran dan menjadi generasi Rabbani ya. Salam dari kami, Bati Afsat Indonesia. Langsung dari, ini dia, Baitul, Quran Wistikla, Taman Min Indonesia Indah.